jam 1 malam saya masih berhubungan cempot, ganti, ngepot jadi saya nang mobil pakai jasur dan uloi kuneng rumahku bendino anehnya uloi itu bisa dibilangin jatah anak saya aku di loloi wali kota opoy ada yang mulai saya wali kota opoy jadi keluarga saya itu dulu NU Muhammad Hira, pecah jadi mboi makanya saya jadi Muhammad NU jadi bapak ibu sekalian tadi yang saya sampaikan kalau anak-anak kita tidak kuat di agama, percaya mereka akan menjadi orang yang terlambung-ambing yang tidak punya penci jadi karena itu kita harus kuat semuanya, ayo bangkit semuanya, kita bergerak terus, capek memang bapak ibu sekalian, saya menyampaikan kita besok saya selalu sampaikan ke staff saya kalau kita mati kita mau dikenang sebagai aku saya sampaikan aku sudah di wali kota Risma aku sudah di wali kota aku sudah di wali kota aku sudah tidak sorai aku mati aku tidak perlu diklayak gitu kan masa begitu gitu karena itu ayo kita berdua kompong kita bisa belum tentu kita besok bisa belum gitu nanti satu jam lagi bisa ya jadi karena itu ayo kita berbuat yang banyak kebaikan-kebaikan ini menyebarkan kebaikan-kebaikan ini kita tidak usah ragu kalau kita ragu maka asalnya juga tidak optimal coba sampai pak kapolres waktu itu yang notop doli itu Burisma ragu sedikit dia minta diundur pak karena waktu itu mau pemilu diundur sih pokoknya harus dari ini saya kegak udah pak kalau tidak bisa saya jalan sendiri coba pak saya sudah gitu oh saat pak pepes sama kepala jina sosial saya datang kamu mau nyerah ya iya bu memang berat pak saat itu ancamannya itu luar biasa kalau tahu ceritanya tapi saat itu saya mau pes ini kalau tidak usah melok ini lorok ya gawat mau pendungan yang aku tak pimpin di stafelah nanda pun nanda pun kalau kita tidak saat itu coba sekarang hidupnya mereka tenang pak coba cek mereka bahagia sekali anak-anak bisa bermain dulu kalau sore sudah dipunci anak-anak masuk nanti dilulusi rumah tangga nggak pernah tahu anak-anak di sana waktu saya didatingi komnas jam itu puluhan anak ini taruh buru bu jangan dibuka bu saya nggak bisa belajar saya pun nangis semua anak-anak sampai saya pun nangis ya Allah aku didesek komnas jam begini aja komnas jam bapak buat penyataan di sini bahwa kalau ada risiko apa-apa terjadi kepada anak-anak surabaya itu bapak yang bertanggung jawab selesai saya akan mundur dari penutupan silakan tidak 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 tapi begitu lihat ceritanya warga di sana yang setuju penutupan akhirnya dia mengerti begitu jadi karena itu ayo bapak jangan ragu ayo kita gerak tidak ada yang salah sudah dijamin oleh Tuhan bahwa agama itu sampai kiamat selesai ya sudah ayo kita bangkit semua kita gerakan yang ibu-ibu dan wanitanya gerak dimana-mana coba kalau enggak bapak biskira terus apong yang ngomong aku paling benar akulah yang nanti masuk ke sorga duluan ada yang ngomong gitu kan sekarang orang seolah-olah dia jadi gusti Allah yang merangi semuanya bahwa kamu salah kamu salah akulah yang paling benar nanti keluar seperti itu mimpi akan keluar seperti itu bunasir ini rumahnya di belakang rumah saya dulu rumah ibu saya jadi tahu mbak-mbok saya bapak saya tahu bunasir lainnya saya jadi keluarga saya dulu NU Muhammadiyah jadi mbak makanya saya jadi Muhammad NU saya selalu katakan betul bapak saya di kediri sana dirikan perayatin Muhammadiyah masjidnya untuk NU jadi Muhammad NU saya jadi bapak sekalian saya ingin menyampaikan monggo ayo kita berat siapapun kita harus bergerak menyelamatkan anak-anak kita supaya mereka di track yang benar sehingga mereka kuat tadi saya saya tidak akan saya tidak akan saya tiga hari Pak bandar tidak itu memutar saya sudah hampir menyerasa tapi tiba-tiba tahun pertama saya bisa menyelesaikan yang dulu selalu saya jadi percaya diri ternyata Tuhan mengizinkan kalau saya malu timbulah kepercayaan diri saya sedikit di sana oh tak tindak bangunnya kondi oh begini jam 1 malam saya masih 20 sampai ada warga itu saya kalau jam 3 pagi suka tidur makan soto di wawan itu apa namanya majan sepon habis muter karena yang banyak darah simo gitu saya kesitu saking malus siapa nanti kan nanti kan pakai jas hujan jadi saya naik mobil itu pakai jas hujan orang-orang disitu lucu menaik mobil pakai jas hujan gitu tapi saking malus nanti turun lagi buntun oh buntun nyebutin disini cepat ganti jadi saya naik mobil pakai jas hujan dan sampai sekarang kalau hujan saya naik mobil pakai jas hujan babana dikit rong sampel ya pokoknya warganku gak kebanjiran ya jadi bapak ibu sekalian nanya omong kita harus pulang kita harus bertahan apapun orang ngomong biar saja pak saya diomongin apa-apa jenisnya bapak tau pak saya ingat di awal awal saya mau uloi kuneng omaku bendino anehnya uloi bisa dibilang jatan anak saya eh mamaku belum dateng kamu pulang belum balik pulang dan itu sering pak nanti polisi burungannya kebangeran kebangeran kita semua keluar katanya anak saya tutup mahaku kedera mati uang tapi kan saya juga takut kalau aku bakar ternyata gaun apa-apa itu berapa berkali-kali pak jenisnya beledos ya mersen ya ya jadi bapak ibu sekarang ayo kita harus kuat gak usah peduli orang ngomong apa kita harus kuat kita bangun anak-anak kita supaya mereka kuat tidak gampang dipengaruhi coba ada yang dipengaruhi gini oh itu sekolah musik soalnya tanggapnya jirpah terus habis itu eh dia susur ngolong uangnya orang tuanya katanya untuk apa jihad perjuangan wah aneh tau ya kasihan anak-anak kita kasihan betul anak-anak kita kalau kita tidak melakukan gerakan gerakan itu saya mau tolong bapak ibu sekarang saya mau tolong dulu kita bersatu saat tahun 45 kita tidak punya senjata kita tidak punya kepandean berperang tapi kita bisa nuset ada yang senjatanya lengkap yang punya ilmu pengetahuan perang luar biasa penjangan kalau tahu sejarahnya nasi di nasional biografi lihat itu luar biasa kini durung mikir nuklir oh dia ini mikir nuklir pak zaman itu coba jadi karena itu ayo kita kuatkan anak-anak kita supaya anak-anak kita aman sampai nanti hari kiamat kalau kita bisa wariskan ini kita bisa wariskan ini saya yakin anak-anak kita akan selamat dia tidak akan terpengaruh modernisasi yang aneh saya kesampaikan modernisasi yang aneh aneh bener pak nosok dibilang ibu enggak percaya dikandani medsos percaya lucu kan aneh modernisasi yang aneh jadi karena itu mari bapak ibu sekalian kita harus kuat tidak usah takut kemungkinan orang biasa itu aku dilok wali kota apa ya adik mulai saya wali kota enggak coba sekurang apa tapi enggak mau bapak ibu sekalian mustihallah Tuhan tidak akan pernah tidur kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain tidak akan pernah tidur kita tidak usah takut pak saya dulu tidak mau jadi wang tapi mungkin Tuhan melihat apa yang saya pikirkan akhirnya saya jadi enggak punya uang betul enggak punya uang tapi kalau Tuhan sudah mau kamu jadi 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 kita tidak usah ngomong jabatan saya apa saya peranan saya apa disitu kita enggak perlu ngomong begitu kita bisa berperan apapun untuk kebaikan ini supaya anak-anak kita selamat begitu ya bapak biskaryan saya kira itu terima kasih mohon maaf bapak biskaryan mohon maaf ke pak kakam aku buru ya saya buru ya saya juga enggak minta pak saya aku ngabur abil wadil jadi menteri jadi jadi orang menteri orang abil 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 saya kan kontrak saya belum selesai dengan warga Surabaya jadi bapak sekalian sekali lagi saya 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 janji sama suami suami saya itu tetap enggak mau pak saya aja umroh aja enggak mau pak karena dulu kita janji dia selamat kalau kamu disumpah tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi dan golongan jadi saya selamat jadi wali kota umroh kemarin sampai saya jundang raja sama sudah sudah dijeta dan masa saya enggak umroh pak saya umroh ini mulai begitu mendarat diadar ribu saya masya Allah saya enggak mau sekarang ini meska belum jadi saya baru saya nanti haji lagi dulu sama bapak saya ngomong jadi saya nanti daftar haji 2021 saya selesai wali kebetulan lesa ini tadi dipamer aruh datar itu pingin gitu tapi enggak enggak nanti saya baru selesai saya baru daftar ya jadi bapak ibu sekalian itu mari bapak ibu sekalian kita bersama-sama supaya menyelamatkan anak-anak kita kita bisa berhasil tapi kalau anak-anak kita rusak atau anak-anak kita enggak sukses enggak berhasil apa gunanya enggak ada gunanya bapak ibu sekalian ya saya kira itu terima kasih mohon maaf kalau ada tutur kata saya memang berkenan dan mohon maaf pula kalau saya tidak bisa lama karena saya harus renggak ke Jakarta terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati